Presiden Republik Indonesia ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono, melaporkan kuasa hukum Seteno Fanto Firman Wijaya atas dugaan pelanggaran pasal pencemaran nama baik dan fitnah. SBY menyerahkan barang bukti video dan salinan berita media online. Menurut tim kuasa hukum SBY, sebelumnya Firman Wijaya berinisiatif untuk mengembangkan keterangan Mirwan Amir dalam persidangan korupsi KTP elektronik beberapa waktu lalu. Pernyataan tersebut dianggap mengarahkan dan menuding SBY sebagai penguasa yang menintervensi pengadaan IKTP. Di hadapan kader Partai Demokrat, SBY menjelaskan proyek pengadaan IKTP tidak pernah mendapat laporan adanya kejanggalan. SBY pun menantang Mirwan Amir untuk membahas proyek IKTP. Dari tim pengarah, dari mendagri, dari tim teknis, BPK, BPPK, lembaga penegak hukum, tim teknis siapapun tidak pernah ada. Termasuk yang mengaku, menyampaikan kepada saya, Mirwan Amir. Tolong, di mana, kapan, dalam konteks apa menyampaikan kepada saya, siapa yang mendampingi saya. Karena saya ini tertek, kalau urusan yang resmi seperti IKTP, pastilah seacarakan dengan resmi dan ada mendampingi saya. Terima kasih telah menonton!